Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 kita lihatnya orang yang masuk dalam kamar itu ada berapa oh gitu hal-hal halnya selanjutnya terus kita tahu berapa orang-berapa orang oh gitu, oh berarti satu kamar itu bisa beberapa orang? kalau paling besar bisa untuk 8 orang itu kamar di luar iya, 8 orang kalau di dalam bisa 5 orang oh gitu, berarti satu kamar itu maksudnya nggak bisa pesan satu orang harus borongan atau gimana itu ya oh, itu kali beda-beda kan karena ada yang, satu kamarnya 4 orang, 2 orang, 2 orang kalau misalnya 1 orang aja ya, 1 kamar 2 orang itu jadi nggak dicampur dengan yang lain karena kita sistemnya bukan sharing bedroom oh gitu nah sebelum melihat penampakan kamar lebih jauh, saya akan memperlihatkan harga dan tipe kamar yang ada di pengenapan ini sob, untuk tipe room 1 ini bisa diisi hingga 5 orang tanpa ekstra bed, udah dengan fasilitas wifi dan sarapan pagi loh nah lalu ini dia tipe room 2 yang bisa diisi hingga 4 orang masih bisa pakai ekstra bed lagi dan kalau pesan untuk 4 orang harga jatuhnya paling murah di tempat ini yaitu Rp39.000 per orang lalu untuk tipe room 3 dengan ukuran kamar paling besar bisa diisi hingga 8 orang sob masih dengan fasilitas yang sama namun ada TV di dalam ruangannya asik nggak nih? lalu ini tipe room 4 mirip-mirip sama tipe room 3 tadi ya tetapi hanya bisa diisi hingga 6 orang saja sob namun jangan khawatir karena masih bisa menggunakan ekstra bed kok nah lalu ini tipe room 6 kamarnya lebih kecil dan hanya bisa diisi oleh 4 orang saja sob tidak bisa pakai ekstra bed juga namun di dalam kamarnya ada TV nya juga loh lalu ini dia tipe suite room dengan jumlah 7 kamar yang tersedia disini untuk 1 kamarnya hanya bisa diisi maksimal 2 orang saja dan tidak bisa ekstra bed namun ada kamar mandi dalamnya lalu kita lanjut lagi dengan tipe green room dengan jumlah 3 kamar tersedia disini untuk maksimal 4 orang pengunjung fasilitasnya paling lengkap nih namun tidak bisa ekstra bed karena kamarnya tidak besar lalu berikutnya ini tipe cheerful room ruangannya juga tidak terlalu besar tetapi fasilitasnya komplit juga sob di dalam kamar ini kasurnya cuma 1 dengan ukuran besar yang muat untuk 3 orang asalkan pengunjungnya juga memiliki ukuran badan yang tidak terlalu besar ya nah yang terakhir tipe family room dimana 1 kamar bisa diisi hingga 6 orang fasilitasnya juga komplit namun tidak bisa ditambah ekstra bed sobat petualang oke itu dia tipe-tipe kamar yang ada di tempat ini namun sebelum melakukan booking ada baiknya kalian untuk memperhatikan setiap peraturan yang ada di tempat yang satu ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan setiap pemesanan bisa berjalan dengan baik di tempat ini ternyata juga menyediakan tour travel ke berbagai tempat seru di daerah sekitar Malang selain itu kalian juga bisa rental kendaraan loh namun karena jadwal pemesanan yang selalu ramai saya sarankan kalian melakukan booking jauh-jauh hari untuk info lebih lanjut kalian bisa cek instagramnya dan disitu ada link website yang bisa kalian kunjungi untuk mendapatkan berbagai info terbaru seputar penginapan yang satu ini nah sekarang saatnya kita melihat penampakan di dalam penginapan ini masuk ke dalam ternyata suasananya beda banget dengan saat saya awal-awal masuk tadi sob desainnya begitu colorful dan unik membuat siapa saja yang masuk ke tempat ini bawaannya pengen selalu ceria gitu oke sekarang kalian bisa lihat ruang tunggu atau ruang santai di tempat ini sob begitu instagramable banget ya perabotan-perabotan lucu penuh warna menghiasi setiap sudut ruangan di tempat ini nah lalu ini dia penampakan kamar-kamar yang berada di halaman belakang rumah halaman belakangnya sendiri juga tidak kalah keren masih dengan desain yang colorful dan semi outdoor yang membuat tempat ini asik banget untuk dibuat nongkrongso ternyata memang benar tempat ini sangat-sangat instagramable sekali kalau berkunjung ke tempat ini tuh bawaannya jadi pengen selfie terus jumlah kamar di tempat ini juga cukup banyak ada sekitar 18 ruangan dengan berbagai tipe yang sudah saya jelaskan tadi tetapi karena tempatnya nyaman, unik dan lagi viral nih jadi untuk menginap di tempat ini kalian harus antri jauh-jauh hari ya sobat petualang selain menyajikan tempat yang begitu indahnya para pegawai disini juga bersahabat dengan para penguncung pelayanannya juga cukup baik dan ramah oh iya apabila kalian booking paket tour di tempat ini namun kalian gak ke bagian kamar di penginapan kalian tidak perlu khawatir karena nanti akan ada yang menjemput sobat petualang pokoknya disini tuh kayak paket komplit banget bagi kalian yang suka traveling budget khususnya dengan destinasi di sekitar kota malang ya jadi rasanya kalian wajib banget mengunjungi tempat yang satu ini oke sobat petualang setelah kita melihat suasana di sekitar halaman tadi belum lengkap rasanya kalau saya tidak mengajak kalian melihat berbagai fasilitas yang ada di tempat satu ini kita mulai dari toiletnya ya nah ini dia penampakan toilet luar atau toilet bersama bagi tipe kamar yang tidak ada toiletnya toilet di tempat ini cukup banyak jadi kalian tidak perlu takut untuk antri toilet kalau kalian memesan kamar yang tidak include toiletnya nah kalau ini penampakan kamar dengan fasilitas yang komplit sobat petualang dengan kamar mandi yang ada di dalam kamar lalu ini tipe kamar dengan kasur yang besar untuk beberapa orang suasana kamarnya juga cukup oke ya nah kalau ini penampakan toilet yang ada di dalam kamar sobat petualang tidak jauh berbeda dengan toilet yang ada di luar kamar ya lalu yang terakhir ini adalah ruangan musola bagi kalian yang muslim untuk melaksanakan kegiatan ibadah nah jadi itu dia penampakan penginapan keren ini yang instagram member banget dan harganya sangat sangat murah sobat petualang semoga bisa jadi referensi kalian ya kalau liburan kemalang apabila kalian suka dengan ulasan ini silahkan untuk klik like dan share sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini untuk bisa terus berkembang dengan lebih baik saya josofian pamit undur diri sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya dadah ini ya sabar sebelumnya sabar 聞 saw ay si Terima kasih.